Satu tekad dukung arema, dibawah penyelasi poeta Tragedi Kanjuruan, tokoh bonek tuntut Iwan Bule mundur dari PSSI Tragedi Kanjuruan telah menyita perhatian masyarakat dunia Ratusan korban jiwa melayang dalam insiden yang terjadi setelah laga RMFC vs Persebea Surabaya Dalam lanjutan Liga 1 2022-2023 Terbaru, sebanyak 182 orang dikabarkan meninggal dunia Korban luka juga masih menjalani perawatan di beberapa rumah sakit di Malang Tokoh supporter Persebea Surabaya, bonek yakni Huzin Gozali Menuntut Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan untuk mundur dari jabatannya Federasi Sepak Bola Indonesia dinilai sebagai pihak yang wajib bertanggung jawab atas tragedi mengerikan ini Ketum PSSI harus bertanggung jawab atas tragedi ini Dia harus berani mundur dari jabatannya Tidak hanya ketua umum, tapi petinggi-petinggi lainnya Juga harus mundur Ini terjadi karena ketidakpetusan mereka mengurus Sepak Bola Indonesia Kata pria yang akrab di Sapa Cacong itu Almarhum Samnawi, Kurvanor, pioner perdamaian Aremania dan Boboto Semua sedih, Malang berduka atas banyaknya korban tragedi kan juruan Padahal beberapa waktu lalu baru saja Boboto Viking dan Aremania sudah bisa satu tribun dengan tentram Namun, tokoh dari Kurvanor yakni Samnawi telah gugur di tragedi kemarin Beginilah kata-kata yang terkenang dari Samnawi saat Boboto pamit dari Malang Mas, jangan dulu pulang Lima menit kemudian datang makanan nasi goreng Pas pamit lagi Mas, bentar-bentar Datang oleh-oleh tempe kas Malang Buat teman-teman ini Dengan penuh semangat Masnawi Mengantarkan robongan teman-teman Boboto selepas keluar stadion hingga masuk tol Sampai ketemu di Bandung Mas Itu ucapan terakhir saat Boboto dada-dada di pintu tol Madiopuro Kesaksian Boboto yang hadir di Malang kemarin Masnawi ini orangnya baik banget dan salah satu inisiater perdamaian Boboto pun berjanji akan balik menjamu beliau di Bandung Tapi takdir berkata lain Masnawi harus pulang lebih dulu mendahului kita semua Selamat jalan Sam Upaya tanggung jawab penuh Presiden RMFC Presiden RMFC Gilang Widya Pramana Buka suara perihal insiden kerusuhan di stadion Kanjuruhan Malang Banyaknya korban atas kejadian tersebut Presiden RMFC secara lantang menegaskan Tanggung seluruh biaya pengobatan korban tragedi Kanjuruhan Kami menyesali kejadian yang terjadi di Kanjuruhan Semoga ini menjadi pembelajaran berharga Agar tidak terulang kembali Sebagai Presiden Arema Football Club Saya meminta maaf kepada masyarakat Indonesia Saya berkomitmen untuk membantu proses perawatan Dan pengobatan Untuk yang mengalami luka ringan atau berat Saya juga akan memberikan santunan Untuk keluarga korban yang meninggal dunia Banyak hikmah dari kejadian ini Kita harus menjadi lebih baik Ungkap Gilang Widya Pramana Ujian yang berat untuk Presiden Arema FC Baru saja masuk ke ranah sepak bola di tahun pertamanya Langsung mendapatkan musibah Semoga tak terulang lagi kejadian mengerikan seperti ini Bagaimana menurut teman-teman Sub indo by broth3rmax